Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita pada malam hari ini Kita bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu Walaupun cuaca yang agak sedikit rintik-rintik hujan ya Seharusnya kita enak duduk-duduk di rumah bersama keluarga, anak istri Tapi masih menyempatkan diri untuk hadir melangkahkan kaki di masjid Untuk menuntut ilmu Mudah-mudahan langkah bapak-bapak ibu-ibu semuanya Dicatat oleh Allah SWT sebagai bukti bahwa kita peduli dengan Islam Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW Bapak-ibu yang dimuliakan Allah pada malam hari ini Ini akan melanjutkan bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar hadis yang kedua Sebelum ke bab itu Ustaz Kemarin saya sempat ditegur Ustaz oleh jamaah Ditegur gara-gara menyebutkan nama Ustaz Ustaz Muhammad Hambal Sofyan Saya bilang gitu Kok saya sebut Sofyan itu namanya Savwan Jangan salah artinya Itu mungkin sedikit kelari Sebelum ke materi Apakah sama Ustaz? Ya kalau KTP-nya Sofwan ya dipanggil Sofwan Bukan Sofyan Enggak maksudnya bukan Savwan gitu ya Savwan maksudnya Iya Sofwan Berarti benar Ustaz ya saya memanggil Sofwan Sofwan, Sofwan atau Sofyan Ini kan ada tulisannya kan A, Savwan gitu maksudnya Tinggal di Arabkan atau di Indonesiakan Masya Allah Ya karena kita melihat ini juga Nama Ustaz seperti itu Dan juga mengingatkan kepada salah satu seh gitu ya Kalau boleh tahu Ustaz ini nama ini Dikasih nama siapa Ustaz? Kok keren banget gitu loh maksudnya Pada masa-masa Ustaz gitu kan Kok keren banget gitu Ya Alhamdulillah dapat nama gitu ya Dapat nama itu Masya Allah Semoga bisa Ya Membuat semangat kita semua juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya Nanti disimak baik-baik Dan nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab Barangkali dari pemaparan beliau nanti kurang jelas Atau ada yang perlu ditanyakan Nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab Dan sebelumnya mohon maaf Kak Tik Sama sampingnya agak maju sedikit Agar yang depan bisa terpenuhi semua Kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Ambal Sofian LCMPDI Waktu Danto Wadi Persilahkan buat urusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hadir di Majlis ilmu ini Karena menganggap pentingnya Menuntut ilmu syarii umn agar ibadah kita benar Agar imamullah kita benar Akhlak kita benar Dan kita bisa terus bersemangat Di dalam beramal soleh Dan ini menjadi bukti bagi kita bersama Atas keseriusan kita Meminta hidayah kepada Allah SWT Karena terkadang kita siap berkorban Ketika menuntut ilmu umum kita Jadi menuntut ilmu yang tidak wajib saja Yang sunnah atau yang mubah saja Kita rela berkorban uang jutaan rupiah Ke Surabaya kita tempuh hujan ya pakai jas hujan Panas ya kita tetap melaju Mengukur jalan hingga Surabaya pulak balik Itu untuk ilmu dunia kita Tapi jarang kita mengamalkan hal tersebut Pengorbanan tersebut kepada ilmu syar'i kita Padahal yang nanti akan ditanya di akhirat itu adalah Ilmu syar'i kita Kenapa ibadahmu tidak benar Kenapa mu'amalamu tidak benar Akhlakmu tidak benar Itu nanti yang akan ditanya oleh Allah SWT Kenapa kamu tidak tolak buli ilmi dan yang lainnya Jadi mari kita membuktikan Kejujuran kita Meminta hidayah kepada Allah dengan bersemangat Menuntut ilmu syar'i Karena Rasulullah SAW bersabda Menuntut ilmu itu wajib Bagi setiap muslim Imam Ghazali mengatakan ilmu yang wajib itu adalah Ilmu yang terkait dengan benarnya ibadah kita Benarnya mu'amala kita Benarnya akhlak kita Itu wajib Artinya kalau itu dikatakan wajib Berarti tingkatannya itu jauh melebihi dari ilmu-ilmu sunnah Atau ilmu mukbah Makanya orang yang tolak buli ilmi Itu lebih afdol dari sholat sunnah Jadi ada seorang tolak buli ilmi mungkin habis maghrib ini Duduk bermajilis ilmu Yang satunya lagi Dia sholat sunnah Dua rokat salam Dua rokat salam Sampai selesai majilis ilmi Dia juga selesai Maka ini yang lebih afdol Majilis ilmu Kenapa? Karena Tolak buli ilmi itu terkait dengan Masalah bagaimana kita Membil agama kita ini Membenarkan agama ini Menyebarkan agama ini Artinya masalahnya kepada Islam Kepada orang banyak nantinya Berbeda dengan hanya sholat sunnah Kembali kepada pribadi Kemudian yang kedua Allah sendiri mengatakan di dalam hadis kudsi Tidak ada sesuatu amalan Yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada aku Yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan Artinya kalau ini adalah Tarapannya itu masuk kepada Wajib yang fardu'ain Yang terkait dengan benarnya ibadah kita Benarnya muamala kita Maka itu kita sedang mengerjakan Amal yang sangat luar biasa Afdolnya Lebih afdol daripada Tadi Daripada sekedar sholat-sholat sunnah Ibadah-ibadah sunnah Kemudian yang kedua Kita harus memahami Bahwasannya Ngaji Itu adalah bagian dari ibadah Ngaji tentang ilmu yang wajib terkait dengan kita Artinya kalau kita masih bodoh Maka statusnya itu adalah wajib Kalau kita sudah pintar untuk menambah Tambahan-tambahan itu sunnah Logi kita Tapi tarapan kita Kalau masih merasa diri kita ini adalah Dalam masalah ibadah kurang paham Masalah muamala Itu kita masih wajib itu menuntut Kalau kita memahami Bahwasannya itu wajib Maka mengerjakannya itu Mendapatkan pahala Meninggalkannya itu Akan menghasilkan dosa Kenapa? Karena ibadah kita tidak benar tadi itu Harus memahami seperti itu Kalau kita ini menganggapinya itu ibadah Maka Tadi kesananya Sehingga kita selalu bersemangat Dan sifat dasar seorang mu'min Sifat dasar seorang mu'min itu Bukan sekedar dia Mengerjakan sholat Menunaikan zakat Tapi juga Harus cinta ilmu Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam hadis riwayat tirimidi Nabi Sayyid al-Khudri r.a Rasulullah s.a.w. Qal Layyashba'al mu'min Min khairin yasmau Hatta yakun Hatta yakun amuntahahul jannah Seorang mu'min itu Tidak akan pernah kenyang Seorang mu'min itu Di antara sifatnya itu adalah Tidak pernah merasa kenyang Dari kebaikan yang dia dengar Artinya Dia tidak pernah merasa kenyang Dari mendengarkan kebaikan Mendengarkan ilmu Nah itu sifat mu'min juga Selain dia sholat Selain dia zakat Kata Rasulullah Layyashba'ah Dalam sifatnya seorang mu'min itu Layyashba'al mu'min Min khairin yasmau Seorang mu'min itu Tidak pernah merasa kenyang Dari mendengarkan kebaikan Mendengarkan ilmu Hatta yakuna Muntahahul jannah Sampai kapan? Sampai dia masuk surga Sampai dia bisa Kakinya melangkah di Menapakan kakinya di surga Sampai meninggal maksudnya Makanya Imam Ahmad Selalu bersemangat Di dalam mengkaji ilmu Mengajarkan ilmu Demikian juga Dalam proses belajarnya Waktu beliau belajar itu Selalu bawa kitab kemana-mana Ngotong ke Dari Irak Ke sini Daerah sini Kupa apa Terus-terus kemana Kemana-mana bawa kitab Muridnya ini nanya Ya Imam Sehari kamu bawa Ngotong kitabnya ke sini Besok ke sini lagi Besok ke sini lagi Sampai kapan Wah Imam Sampai aku Bisa menginjakkan Salah satu kakiku Kedalam surga Itu semangat Para ulama dahulu Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan semangat Kepada kita bersama Agar kita ini Cinta ilmu Beliau katakan Di antara sifat Seorang mu'min itu Juga Dia Rajin Dalam Tolabul ilmi Maka ini menjadi Tolak ukur Keimanan kita Kalau beliau katakan Mu'min Itu menjadi Tolak ukur Keimanan kita Ketika Ada semangat Dalam Tolabul ilmi Maka Ketahui lah Bahwa iman kita Sedang menanjak Namun ketika Kita Luyuh Males Dalam Tolabul ilmi Padahal kita Belum mengerti Apa-apa Maka ketahui lah Iman kita Sedang merosot Patut ada Tadi Lampu kuning Harus Menyemangati Diri kembali Kenapa Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Menjadikannya Sebagai Tolak ukur Keimanan Jadi Islam itu Adalah Apa Hubungannya Dengan Tadi Dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar Dengan Syarat-syarat Yang lain Jadi Agama Islam itu Adalah Agama Yang Tidak Mengajarkan Kepada Kita Untuk Egois Hanya Hidup Sendiri Ngurusi Diri Sendiri Meskipun Tidak Ngerti Apa-apa Tapi Islam itu Adalah Memahami Betul Bahwa manusia Itu adalah Makhluk Sosial Jadi Bukan Hanya Soleh Secara Pribadi Maka Dia Harus Musleh Ikut Mensolehkan Lingkungannya Harus Gotong Royong Kumpul Bareng Tadi Bagaimana Agar Islam ini Bisa Lohir Menjadi Tinggi Jadi Itu Islam Makanya Dalam Surat Al-Asr itu Manusia Itu Berada Dalam Kerugian Bukan Merugi Tapi Berada Dalam Kerugian Kecuali Yang Beriman Beramal Soleh Dan Saling Nasihat Menasihati Kenapa Saling Nasihat Menasihati Agar Biasa Kumpul Bareng Saling Melengkapi Saling Nasihat Menasihati Dalam Kebenaran Dan Saling Nasihat Menasihati Dalam Kesabaran Kenapa Karena Iman Seseorang Itu Naik Turun Kadang Semangat Pengen Ngaji Tiap Hari Ketika Turun Kabur Jauh Dari Masjid Ilmu Saling Nasihat Menasihati Ketika Kawannya Loh Menjauh Ayo Mendekat Itu Baru Kita Bisa Terbebas Dari Tadi Dari Kerugian Dan Dengan Majelis Ilmu Kita Bisa Mengetahui Mana Yang Ma'ruf Mana Yang Mungkar Yang Ma'ruf Kita Kerjakan Yang Mungkar Kita Tinggalkan Kenapa Karena hati kita Ini terkadang Kurang bisa Mencerna Hati kita Terkadang Sudah Rusak Tidak Tidak Ngerti Mana Yang Ma'ruf Mana Yang Mungkar Maka Perlu Ada Dadi Rambu Rambu Yang Mengingatkan Perlu Ada Petunjuk Al-Quran Dan Sunnah Yang Memperjelas Kembali Ini Yang Ma'ruf Mari Kita Kerjakan Bersama Ini Yang Mungkar Mari Kita Tinggalkan Bersama Dan Mari Kita Menghimbau Orang Jangan Ngerjakan Kenapa Karena Seorang Mu'min Itu Cinta Dengan Saudaranya Dia Akan Menghalangi Saudaranya Agar Tidak Terjerumus Agar Tidak Masuk Kedalam Neraka Itu Dasar Sebagai Sifat Seorang Mu'min Maka Hadis Yang Kedua Yang Kita Bahas Dalam Bab Amar Ma'ruf Ini Adis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim An Ibni Mas'udin Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Qala Bikol Bih Fawa Mu'min Waman Jahedahum Bilisan Fawa Mu'min Wali Sawara Adzalika Minal Iman Habbatu Khardelin Rawahum Muslim Jadi Ibn Masyud Radiyallahu Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Bersabda Bersabda Ma'min Nabiyyin Bahas Allah Fi Umatin Qobli Tidaklah Seorang Nabi Yang Allah Utus Ke Suatu Umat Sebelumku Ilaka Nalahu Min Umat Hi Hawariyun Kecuali Mesti Memiliki Para Penolong Dan Para Pengikut Artinya Ini Adalah Tabiat Yang Bagus Kebiasaan Yang Bagus Yang Dicontohkan Oleh Para Nabi Terdahulu Yaitu Apa Mengikat Para Pengikutnya Artinya Membuat Komunitas Artinya Agar Tidak Hidup Sendiri Sendiri Agar Semangat Ngaji Bareng Kemudian Mengamalkan Bareng Kenapa Karena Kalau Hanya Sendiri Sendiri Maka Akan Hilang Tadi Males Hilang Tapi Bagaimana Terus Ingatkan Yang Tidak Hadir Di Ingatkan Sehingga Terus Hadir Menjadi Orang Orang Yang Menolong Agama Ini Agar Menjadi Kuat Karena Dalam Ekom Menegakkan Agama Menyebarkan Agama Ini Tidak Bisa Dikerjakan Sendiri Perlu Banyak Unsur Ada Unsur Orang Kaya Yang Selalu Menyuplai Dana Ada Unsur Orang Orang Yang Tadi Miskin Juga Yang Selalu Siap Dengan Tenaganya Ada Orang Orang Yang Punya Keahlian Khusus Yang Membantu Dengan Keahlian Jadi Allah memberikan Kepada Kita Ini Berbagai Macam Kelebihan Keahlian Yang Mana Itu Harus Kita Sumbangkan Untuk Agama Ini Jadi Para Nabi Terdahulu Seperti Itu Jadi Memiliki Para Pengikut Para Penolong Yang Mana Mereka Ini Selalu Semangat Dalam Tolabul Ilmi Ngaji Kepada Para Nabi Tersebut Selalu Hadir Untuk Ngaji Demikian Juga Sahabat Rasulullah Sallallahu Beliau Biasakan Seperti Itu Mereka Yang Rumahnya Jauh Seperti Umar Maka Dia Gantian Dengan Tetangganya Hari Ini Tetangganya Yang Hadir Umar Kerja Besok Tapi Ketika Datang Tetangganya Ini Memberitahu Umar Tentang Catatan Catatan Yang Disampaikan Rasulullah Sallallahu Besok Gantian Umar Yang Hadir Tetangganya Yang Kerja Tapi Malam Nya Atau Waktu Apanya Itu Menyampaikan Tadi Diajarkan Seperti Seperti Ini Jadi Majlis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Selalu Ramai Dengan Orang Orang Yang Selalu Menuntut Ilmu Ada Yang Dari Luar Daerah Mereka Mondok 20 Hari 30 Hari Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Titen Ada Melihat Orang Yang Jauh Itu Kamu Sudah Sebulan Meninggalkan Keluarga Pulang Pulang Dulu Sampaikan Kepada Mereka Kamu Mengobati Kerinduan Mereka Nanti Balik Lagi Seperti Itu Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Perhatian Dengan Para Murid Itu Yang Kemudian Menjadi Dasar Untuk Mondok Jadi Mabit Di Tempat Para Kiai Dan Kalau Di Arab Itu Mungkin Sama Seperti Pesantren Gaya Dahulu Zaman Dahulu Itu Mereka Tadi Jadi Yang Nyantri Itu Datang Kemudian Tidak Ada Biaya Itu Barang Situ Kadang Kerja Sekitarnya Kemudian Bahkan Khitmat Kepada Kiainya Ada Yang Bagian Di Pertanian Ada Yang Ternak Dan Yang Lainnya Seperti Itu Kalau Yang Di Arab Juga Ya Tadi Kiai Ini Para Sahih Itu Mencarikan Dana Mencari Dana Sehingga Mereka Mereka Yang datang Itu Tinggal Belajar Belajar Sehingga Misalnya Yang ngasih Ilmu Yang ngasih Dana Itu Yang Luar biasa Dan Tidak Semua orang Bisa Seperti Itu Jadi Perlu Kerjasama Perlu Kerjasama Jadi Yang Kita Garis Bawahi Itu Budaya Ngaji Jadi Mereka Mereka Betul-betul Kumpul Di Sekitar Para Nabi Untuk Belajar Sunnah Belajar Ilmunya Dan Meneladani Meneladani Perintah-perintahnya Maksudnya Adalah Yaktaduna Itu Adalah Melihat Langsung Bagaimana Praktek Dari Ilmu Tersebut Jadi Mereka Belajar Bareng Bagaimana Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Dipelajari Itu Yaktadun Jadi Belajar Ilmu Juga Belajar Mengamalkan Ilmu Jadi Bukan Sekedar Teori Kemudian Ditinggalkan Itu Enggak Tapi Bagaimana Mengamalkan Maka Bagaimana Dikatakan Para sahabat Kami Belajar Rasulullah Sallallahu Sallam Sepuluh Ayat Setelah Sepuluh Ayat Berhenti Kita Memantapkan Sepuluh Ayat Tersebut Kemudian Belajar Mengamalkan Sepuluh Ayat Tersebut Setelah Kita Berhasil Mengamalkan Mungkin Maka Kita Berlanjut Kepada Sepuluh Ayat Berikutnya Agar Tidak Lupa Belajar Dan Gaya Beragama Mereka Mereka Yang Dekat Dengan Para Nabi Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Melanjutkan Tumma Inha Takhluf Mimba Dim Namun Setelah Itu Ada Generasi Generasi Yang Jauh Dari Sumber Ilmu Jauh Dari Sumber Ilmu Yang Mana Mereka Kemudian Jauh Dari Wahyu Berbeda Gaya Belajarnya Mereka Hanya Pandai Berteori Belajar Tapi Tidak Diamalkan Yakulun Amala Yafalun Waya Falun Amala Yukmarun Dan Amalannya Ini Karena Tadi Jauh Dari Sumber Wahyu Sehingga Banyak Yang Menyimpang Amalannya Mengerjakan Apa Yang Tidak Diperintahkan Nah Itulah Kalau Kita Ini Jauh Dari Hidayah Jauh Dari Ilmu Maka Ketika Mendapati Generasi Seperti Itu Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Berjihad Dengan Tangannya Untuk Meluruskan Mereka Maka Dia Seorang Mumin Ada Usaha Untuk Merubah Barang Siapa Yang Berusaha Berjihad Meluluskan Mereka Dengan Hatinya Mengingkari Meskipun Tidak Bisa Negur Tidak Bisa Tadi Merubah Dengan Tangannya Karena Merubah Dengan Tangannya Seperti Bagaimana Kita Jelaskan Kemarin Itu Adalah Mereka Yang Punya Kekuasaan Itu Yang Mampu Merubah Dengan Tangan Para Penguasa Demikian Juga Kepala Rumah Tangga Dia Bisa Merubah Dengan Tangannya Bapak Suami Itu Bisa Merubah Memanfaatkan Kekuasaan Yang Diperoleh Untuk Merubah Barang Siapa Berjihad Untuk Merubah Mereka Dengan Lisanya Maka Dia Juga Seorang Mumin Selain Tiga Hal Tersebut Merubah Dengan Yat Dengan Tangan Dengan Kekuasaan Merubah Dengan Hati Dan Merubah Dengan Lisan Selain Tiga Hal Ini Maka Tidak Ada Nilai Keimanan Sebesar Bisi Sawi Pun Artinya Kalau Hati Sudah Mulai Tentram Dengan Kemungkaran Yang Dikerjakan Maka Sadarlah Iman Sudah Mulai Tergusur Dari Hatimu Selama Ada Gejolak Gejolak Untuk Mengingkari Dalam Hati Engkau Masih Mumin Tapi Kalau Tidak Ada Gejolak Dalam Hati Bagian Daripada Jihad Demikian Juga Cara Berjihad Cara Berjihad Lini Jihad Itu Luas Ada Yang Dari Sisi Budaya Ada Yang Dari Sisi Pendidikan Ada Dari Sisi Ekonomi Semuanya Setiap Muslim Harus Jadi Jihad Itu Membendung Serangan Orang Kafir Dalam Melemahkan Kau Muslimin Artinya Dalam Apa Saja Orang Kafir Ini Menyerang Melemahkan Umat Islam Itu Dari Berbagai Macam Dari Politik Dari Ekonomi Dari Apa Saja Maka Umat Islam Juga Seperti Itu Pandangannya Juga Harus Luas Saya Yang Akan Berdiri Di Sisi Ini Saya Akan Berdiri Di Sisi Ini Apa Dari Sisi IT Dari Sisi Macam Seperti Itu Jadi Kalau Dipahami Seperti Ini Maka Semua Akan Mengaktifkan Diri Berjuang Untuk Islam Membela Agama Allah Saya Mampunya Dengan Harta Saya Mampunya Dengan Tenaga Saya Mampunya Dengan Ini Itu Saya Bagian Jihad Global Semuanya Harus Ini Buktinya Adalah Ini Rasulullah Katakan Manjah Dombi Kulbi Manjah Dombi Pakai Kata Jihad Artinya Maknanya Luas Kenapa Cakupannya Luas Jadi Mestinya Seorang Muslim Seperti Itu Jadi Jihad Itu Bukan Hanya Ladi Hanya Dibayangkan Dengan Mengangkat Pedang Kemana Mana Tapi Yaitu Bagian Dari Tadi Bagian Jihad Dengan Kuah Tapi Ada Jihad Yang Soft Dengan Berbagai Macam Cara Bagaimana Menyetop Serangan Musuh Jadi Seorang Muslim Itu Harus Serba Bisa Satu Orang Tidak Bisa Mungkin Menguasai Berbagai Macam Hal Maka Tadi Harus Duduk Bareng Sampai Ahlinya Ini Sampai Ahlinya Ini Bergerak Bareng Maka Itu Akan Menjadi Kekuatan Yang Bagus Agar Agama Allah Ini Menjadi Agama Yang Dicintai Yang Dipakai Simbol Simbol Nya CR Nya Dipakai Seperti Itu Jadi Adis Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Agar Kita Ini Menjadi Pengikut Nabi Kalau Nabi Tidak Ada Pengikut Ulama Jadi Yang Jadi Tempat Rujukan Kita Yang Jadi Tempat Kumpul Kita Itu Adalah Ulama Ilmu Kenapa Karena Karena Sumbernya Ilmu Maka Kita Akan Tercerahkan Terus Semangat Dekat Selalu Dekat Dengan Sumber Syariat Yaitu Caranya Ngaji Ada Cara Yang Lain Caranya Adalah Semangat Untuk Telah Boleh Ilmu Semangat Ngaji Kita Budayakan Ngaji Maka Itu Akan Menjadikan Perubahan Yang Luar Biasa Kemudian Belajar Bukan Sekedar Jadi Belajar Itu Bukan Sekedar Menghafal Teori Tapi Belajar Itu Bagaimana Kita Kumpul Bareng Mengamalkan Teori Tersebut Dalam Bimbingan Seorang Ulama Agar Apa Agar Kita Bisa Bijak Dalam Menyikapi Bahwasannya Bahwasannya Islam Itu Bisa Diamalkan Bukan Sekedar Teori Kenapa Karena Terkadang Kalau orang Belajar Teori Kemudian Datang Hidup Bareng Di Masyarakat Prustasi Kok Beda Dengan Teori Yang Saya Pelajar Kan Gitu Tapi Kalau Biasa Tadi Ngaji Kemudian Bagaimana Ini Problem Begini Kita Selesaikan Bersama Maka Kan Tadi Bisa Bijak Di Dalam Menyikapi Dan Juga Ketika Kita Ini Dekat Dengan Ilmu Dan Mengamalkan Bersama Maka Teori Ma'ruf Dan Mungkar Itu Kita Akan Bisa Fahami Hati Kita Ini Akan Kembali Jernih Bisa Memilah Mana Yang Ma'ruf Mana Yang Mungkar Dan Dari Mengajak Belajar Tadi Mengkaji Ilmu Syari Kita Akan Dipahamkan Ada Harus Akan Ada Muncul Tadi Ada Semangat Untuk Ngajak Kebaikan Kalau Kita Belajar Kemudian Tidak Ada Semangat Untuk Ngajak Baik Cara Belajar Kita Keliru Kenapa Karena Hidayah Itu Suatu Kenikmatan Kebahagiaan Bukti Kita Ini Cinta Dengan Saudara Kita Bagaimana Kita Menularkannya Jadi Bagaimana Kita Ngajak Masuk Surga Bareng Demikian 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 Juga Ada Semangat Untuk Mencegah Saudara Kita Agar Tidak Masuk Kedalam Teraka Kan Seperti Itu Itu Cara Berilmu Yang Benar Maka Pelajaran Ada Beberapa Pelajaran Yang Bisa Kita Peroleh Dari Hadis Ini Yang Pertama Adalah Perintah Berjihad Atau Amar Ma'ruf Nahimungkar Jihad Di Sini Maknanya Itu Amar Ma'ruf Nahimungkar Itu Dengan Ucapan Dan Perbuatan Terhadap Orang-orang Yang Menentang Ajaran Islam Orang-orang Yang Menyimpang Jadi Tidak Cukup Hanya Dengan Doa Memang Doa Itu Salah Satu Cara Kita Itu Ngajak Saudara Kita Untuk Berbuat Baik Menjaga Saudara Kita Berbuat Bungkar Salah Satu Cara Tapi Itu Bukan Cara Satu Satunya Yang Penting Kita Doakan Semudah Selesai Karena Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Kepada Kita Setelah Beliau Malam Badar Perang Badar Doa Semalam Suntuk Itu Doa Tapi Beliau 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 Perang Beliau Perang Badar Perang Uhur Dan Perang Perang Yang Lainnya Jadi Itu Menunjukkan Bahwasannya Doa Saja Tidak Cukup Perlu Ada Usaha Untuk Tadi Ngajak Kepada Kebaikan Dan Mencegah Berbuat Mungkar Kemudian Yang Perlu Dipahami Juga Bahwasannya Jihad Amar Maruh Nahim Mungkar Ini Harus Didasari Dengan Tadi Itu Dengan Rasa Sayang Bukan Sekedar Dengan Kebencian Karena Hasilnya Beda Hasilnya Beda Dan Daya Tahannya Juga Beda Kalau Didasari Dengan Rasa Sayang Sayangnya Dimana Kita Sayang Kepada Saudara Kita Agar Tidak Masuk Kedalam Neraka Seperti Sayangnya Seorang Ibu Kepada Anaknya Menghalau Ini Berusaha Begini Terus Berusaha Dihalau Bukan Kebencian Kalau Kebencian Itu Hasilnya Emosi Tapi Kalau Tadi Kepedulian Sayang Agar Mereka Ini Tidak Terjerumus Kedalam Api Neraka Maka Itu Akan Dipikirkan Berpikir Dengan Berbagai Macam Cara Bagaimana Dini Mau Meninggalkan Kemungkarannya Kan Seperti Itu Itu Lamar Maruf Dini Mungkar Jadi Bukan Gambarannya Harus Kasar Tapi Tadi Yang Benar Itu Adalah Didasari Dari Saya Kenapa Kamu Melarang Karena Saya Tidak Ingin Sampai Masuk Kedalam Neraka Kedalam Ini Karena Sayang Tadi Itu Kemudian Kenapa Kamu Ngajak Kepada Kebaikan Kebaikan Karena Saya Pengen Ngajak Kamu Masuk Kedalam Surga Memperbanyak Sebanyak Banyak Orang Untuk Ngajak Bareng Masuk Kedalam Jannah Nah Itulah Dasar Ruh Dari Amar Ma'ruf Naimungkar Jadi Demikian Juga Yang Patut Kita Fahami Bahwasanya Amar Ma'ruf Naimungkar Itu Bagian Dari Ibadah Ini Perintah Allah Dan Rasulnya Artinya Kalau Ini Ibadah Itu Dikerjakan Kita Dapat Pahala Ditinggalkan Kita Dapat Dosa Karena Ini Perintah Ya Kalau Keidmanan Kita Mendorong Agar Kita Peduli Ngajak Imannya Bagus Jadi Ketika Kita Ninggalkan Sholat Kita Mungkin Merasa Sedih Saya Enggak Sholat Ini Saya Enggak Ini Saya Enggak Ini Kenapa Karena Itu Wajib Semua Tapi Rasa Sedih Ini Terkadang Hilang Ketika Kita Tidak Amar Ma'ruf Naimungkar Padahal Sama Ibadah Wajib Itulah Terkadang Rasa Yang Diselipkan Setan Agar Kita Ini Tidak Mau Tidak Usah Ngurus Orang Lain Padahal Islam Itu Ngajarkan Kepada Kita Agar Kita Tidak Egois Agar Kita Ini Peduli Ngajak Bareng Kalau Yang Kita Rasakan Dari Ma'ruf Ini Menghasilkan Banyak Kenikmatan Mari Kita Promosikan Kepada Saudara-saudara Kita Kalau Kita Tahu Dengan Mengkaji Berbagai Macam Dalil Kemungkaran Itu Epeknya Begini Begini Maka Mari Kita Semangat Mencegah Saudara Kita Masuk Kedalam Teraka Tersebut Dengan Ngerjakan Amalan Tersebut Ini Rohnya Yang Harus Dipahami Kemudian Yang Kedua Yang Harus Kita Pahami Bahwa Amar Ma'ruf Naimungkar Adalah Tuntutan Keimanan Dan Agar Selamat Dari Azab Dan Laknat Allah Bukan Hanya Perintah Tapi Dalam Ayat Dan Hadis Itu Mengancam Barang Siapa Yang Meninggalkannya Maka Allah Akan Azab Barang Siapa Yang Meninggalkannya Maka Allah Akan Laknat Laknat Itu Jauh Dari Rahmat Allah Kalau Jauh Dari Rahmat Allah Ada Musibah Susah Dan Yang Lainnya Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Dalil Yang Menjelaskan Tentang Hal Tersebut Di Antaranya Adalah Dalam Surat At-Tawbah 71 Orang Beriman Ini Pakai Si Gojama Orang Beriman Orang Beriman Laki Laki Dan Orang Beriman Perempuan Itu Saling Tolong Menolong Dalam Ya Muruna Bil Ma'ruf Punya Proyek Bersama Apa Proyek Bersamanya Yaitu Ngajak Kebaikan Wayan Haun Anil Mungkar Dan Mencegah Kemungkaran Saudara-saudara Yang lainnya Dicegah Agar Tidak Masuk Kedalam Neraka Ini Sifat Dasar Seorang Mumin Artinya Kalau Kita Dalam Hati Kita Tidak Ada Keinginan Untuk Ngajak Orang Berbuat Baik Tidak Ada Keinginan Untuk Tadi Mencegah Orang Berbuat Mungkar Tidak Ada Rasa Rasa Ini Rasa Panas Ketika Melihat Kemungkaran Sehingga Berusaha Merubahnya Itu Namanya Giroh Maka Kita Harus Sadari Bahwasannya Itu Kita Sedang Salah Jalan Kenapa Karena Sifat Dasar Seorang Mumin Mereka Disini Dikatakan Saling Kenapa Karena Dalam Ayat Yang Lain Orang Orang Munafrik Itu Sebaliknya Mereka Tolong Menolong Bantu Membantu Dalam Tadi Mengingkari Yang Ma'ruf Dan Memakrufkan Yang Mungkar Maka Kita Harus Sebaliknya Kemudian Dalam Surat Al-Ma'idah Dijelaskan 78 Dan 79 Lu'ina Ladina Kafaru Min Bani Israel Ala Lisani Dawud Wa Isha Bani Maryam Dharika Bima Asawa Kanu Ya Tadun Allah Melaknat Bukan Allah Melaknat Mereka Orang Kafir Dari Bani Israel Itu Dilaknat Ala Lisani Dawud Yang Melaknat Siapa Ada Nabi Dawud Semua Nabi Melaknat Nabi Dawud Nabi Isa Semua Melaknat Kenapa Bima Asawa Karena Mereka Berbuat Maksiat Dan Melampaui Batas Dan Tidak Tadi Layatan Kanu Layatan Nahona An Mungkarin Fa'aluh Tidak Saling Ingatkan Saudaranya Yang Berbuat Mungkar Sangat Jelek Sangat Buruk Sekali Tabiat Mereka Yang Seperti Itu Artinya Ayat Ini Sebagai Berita Kepada Kita Agar Kita Tidak Terjerumus Dalam Kesalahan Yang Sama Yaitu Tidak Ada Saling Mengingatkan Tidak Ada Amar Ma'ruf Dan Nehi Mungkar Kemudian Dalam Ayat Yang Dijelaskan Dalam Surat Al-Arab 165 Ayat Yang Awalnya Jadi Ketika Mereka Orang-orang Itu Lupa Menjauh Dari Peringatan Maka Kita Selamatkan Orang-orang Yang Amar Ma'ruf Naim Mungkar Yang Mengingatkan Kita Selamatkan Selainnya Kita Azab Kemudian Juga Dalam Hadis Yang Lain Silahkan Azan Dulu Allahu Ekber Allahu Allahu Ekber Allahu Ekber Ekber Ashhadu An La Ilaha Ill Allah Ash'hadu An La Ilaha Ill Allah Ash'hadu An Muhammed Rasulullah Ash'hadu An Muhammed Rasulullah Ar Allah A'u Ayy Allah Salah Allah Allah Hass'hadu Allah Al Allah Allah Hayy ala salam Hayy ala al falak Hayy ala al falak Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Ya kita lanjutkan sebentar Jadi diantara hikmah Amar maruh naimungkar itu adalah Allah akan selamatkan kita dari azab Allah kita akan menyelamatkan orang-orang yang mau melarang Mau melarang saudaranya ngerjakan keburukan Tidak seperti Bani Israel Yang Allah laknat Semuanya kenapa Karena tidak ada yang peduli Demikian juga dalam hadis Bukhari Muslim An umil mu'minin umil hakam Zainab binti Jahash radiyallahu anha Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam Dakhla alaiha fazian Yaqul Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata umil mu'minin Zainab Rasulullah Masuk ke tempat Zainab Secara Mendadak fazian Ya Gesa-gesa Ya Menyampaikan sesuatu yang penting Ya Belum katakan La ilaha ilallah Sama seperti Subhanallah Ya Wujudkan Wailun lil'arab min syarrin qodiktarob Celaka bangsa Arab ini ada ancaman keburukan yang semakin mendekat Futihayu minrod mi ya'jud wa ma'jud misla'ada Jadi benteng ya'jud ma'jud itu sudah mulai ada yang terbuka Seperti selebar ini Artinya beliau kemudian menggabungkan antara jari ibu jari dan jari telunjuk Kemudian beliau renggangkan ya Seperti ini Wallati taliha ya Waqultu Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apakah kita akan diancurkan kita akan diazab semua Padahal diantara kita banyak orang-orang soleh Ketika ada tadi keburukan yang semakin mendekat itu Kata Rasulullah SAW Ya Ketika banyak kemungkaran itu sudah dibiarkan Tidak ada yang negur Demikian juga hadis yang lain Demi yang jiwaku ada di tangannya Rasulullah SAW bersabda Demi yang jiwaku ada di tangannya Sungguh Kalian mau Memerintahkan yang ma'ruf Nyuruh yang ma'ruf Dan mencegah yang mengungkar Atau Aula yushikan Allah ayyab asa'alikum iqob Atau kalau kalian meninggalkannya Allah akan timpakan hukuman kepada kalian Timpakan azab kepada kalian Thumma tat'unahu Setelah tertimpak azab tersebut Kalian berdoa kepada Allah Walayustajabulakum Dan Allah tidak Mengijabai Tidak mau mendengar doa kalian Rwautirmidhi Jadi efeknya berat ya Jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita Agar Keimanan kita ini punya efek Efeknya apa? Efeknya tadi Ngajak yang baik Bukan hanya Dinikmati sendiri Tapi kita harus tadi Amar ma'ruf Artinya Mau menularkan kepada saudara kita yang lain Ngajak berbuat ma'ruf Demikian juga Mencegah kemungkaran Ketika kita melihat kemungkaran Harus ada gemuruh di hati kita Untuk menolaknya Untuk mencegah saudara kita Masuk ke dalam neraka Namun tadi Dalam mengingkari Jadi Mengajak orang Berbuat ma'ruf Ataupun Mengingkari kemungkaran Ketika ini Dibahas bareng Dibahas bareng Maka akan ditemukan Cara yang mudah Untuk diterima Ya Kalau yang menyampaikan itu Punya kekuasaan Buat aturan Tidak boleh Begini Dilarang jual Alkohol Ya Jika ditemukan Warungnya ditutup Dengan kekuasaan Selesai urusan Ya Selesai urusan Tapi Kalau yang Tadi Hanya mengingatkan Sama-sama Kelas bawah Sampai ini Selesai urusan Kemudian tarungan Tapi Kalau dipikirkan bareng Bagaimana Bisa nembus Jalur Kekuasaan Sehingga Mau Amar ma'ruf Naimungkar Jadi Aturan Bersama Maka itu akan Bagus Kenapa Ini berkaitan Dengan Keamanan Keselamatan Kita Dari Azab Allah Agar Desa Kita ini Tidak Dilaknat Allah Tidak Diazab Allah Kita tidak Di Tadi Doa Kita didengar Oleh Allah Kalau tidak Maka doa Kita tidak didengar Salah satu sebabnya Adalah itu Ketika kita bareng-bareng Mendiamkan Kemukaran Makanya Segala Lini harus Ditempuh Untuk Ikut bareng Memikirkan Ngajar yang Ma'ruf Dan mengingkari Yang mungkar Seperti itu Sehingga hasilnya Akan mudah Diterima Kemudian Demikian juga Pelajaran yang Ketiga Bahwa Seseorang yang Hatinya tidak Mengingkari Perbuatan Mungkar Maka sesungguhnya Ia telah kehilangan Iman dan Hatinya tidak Berfungsi Jadi Ketika kita Membiasakan Duduk Duduk Bareng Dengan orang Berbuat mungkar Terkadang itu Juga akan Menjadikan hati kita Itu Ini Hati kita Kemudian Akrab dengan Kemungkaran tersebut Sehingga Mengingkari Sudah tidak Ada lagi Kenapa? Karena tabiat Tabiat Kemungkaran itu Akan menghitamkan Fungsi hati Jadi Kalau seseorang Berbuat mungkar Ada Kata Rasulullah Ada Titik hitam Di hatinya Semakin banyak Dia berbuat mungkar Sehingga Semakin banyak Tertutupi Dengan titik hitam Sehingga Setelah Penuh Dengan titik hitam Hatinya ini Kurang fungsi Tidak bisa Mencerna Memilah Mana yang mungkar Mana yang ma'ruf Demikian juga Tadi Mendiamkan Makanya dalam hadis itu Dikatakan Nabi SAW bersabda Nazalal Hajarul Aswad Minal Jannah Wahu Asyad Dubaiadun Minal Laban Hajar Aswad itu Turun dari surga Bersama Nabi Adam Waktu turun itu Warnanya sangat putih Lebih putih Dari air susu Fasawwadadhu Khotoya Bani Adam Namun kemudian Sekarang berubah Jadi hitam itu Gara-gara Dosa Menanggung dosa Anak-anak Adam Dosa manusia Jadi pengaruhnya Luar biasa Pengaruh Dari tadi Hajar Aswad Hajar terpengaruh Seperti itu Demikian juga Keberkahan Kita Demikian juga Ukuran Badan kita Itu terpengaruh Dengan itu semua Ketika Nabi Adam Diturunkan Tingginya itu 60 hasta 30 meter Semakin lama Semakin turun Turun Kenapa? Keberkahan hilang Ya Demikian juga Ukuran Buah-buahan Dulu Sangat besar-besar Menyesuaikan Ketika banyak Kemungkaran Dikerjakan manusia Mulai hilang Keberkahan itu Menyusut Mulai menyusut Mulai menyusut Ya Karena alam itu juga Terpengaruh Terpengaruh Dengan Kemungkaran Dikerjakan Ketika ini Soleh semua Alam juga Subur Barokah Tapi Kemudian Ketika ini Bungkar yang dikerjakan Semua Mereka juga Terkena efek Hilang keburkanya Sehingga menjadi Tidak subur Dan yang lainnya Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Yaitu sesi Tanya-jawab Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya Ya Sambil menunggu Barangkali dari Barangkali nanti ada yang tanya Saya tanya dulu Ustaz Dalam hal Amar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yaitu Mengedepankan Dengan Rasa Sayang Ustaz Terkadang Kita juga Dengan teman-teman Itu Seringkali Ketika Keliling Ke tempat-tempat Apa itu Warung Mungkin Seringkali Terjadi Memang Yang tadi Seperti yang disampaikan Ustaz Yaitu Sampai otot-ototan Gitu kan Karena Mungkin karena Yang Dilihat Orang-orang Yang Bergerak Di bidang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini Kurang Wibawa Atau dan seterusnya Bahkan sampai terjadi Keramaian tadi Itu Yang menjadi Problem Kepada kita semua Yang kebanyakan Juga dari Para Apa itu Sesepuh Kita Ulama-ulama kita Itu jarang sekali Yang Respon Terhadap hal ini Ustaz Dan apakah Mungkin karena Khadis ini Ustaz Ada orang yang Hanya mengutamakan Jihadnya dengan Lisan Ada tadi yang Jihadnya dengan Berbagai macam cara Tadi itu Sehingga Ya Yowis Ikulah urusanmu Ini Urusanmu Aku Tanik Mimbar Dan itu nanti kan Kelihatannya dari segi Amar Ma'ruf Ini kurang Kurang cantik Seperti yang tadi Ustaz Katakan Ya Cara menyampaikan ketika Pada waktu di tempat Warung tersebut Itu kurang Kurang enak untuk menyampaikan Ustaz Begitu terima kasih Ya Jadi Seperti tadi Ketika Sendiri-sendiri Maka masing-masing Akan menjadi Memilih Memilih Sesuai dengan Seleranya Kemampuannya Tadi itu Saya hanya bagian ini Tapi kalau kita Mencoba ini adalah Tadi duduk bareng Ada bagian orang-orang yang Mau lobby Sehingga Kemudian Termasuk juga Ada orang-orang yang dikader juga Untuk Bisa Menempati Posisi-posisi yang penting Di masyarakat Terkadang kan kita Kurang peduli Dengan itu Padahal itu juga Kalau kita memikirkan tadi Amar Ma'ruf Na'i Mungkar Bisa berhasil Itu juga harus dipikirkan Mestinya Jadi Ketika ada kesadaran Seperti itu Kemudian Yang menempati Posisi diatas itu Mudah kita lobby Ya Karena apa? Karena Kita bagian tim sesnya Atau apanya Mudah lobby Sehingga Kemudian Dimanfaatkan Ya Bisa didengar Ya Terkadang kita Nyalahkan saja Lebih Lebih cenderung Nyalahkan Dia nggak mau Sampai lobbynya Kurang bagus Kan gitu Kalau lobbynya bagus Insya Allah Nyadarkan Kemudian Termasuk doa Agar kita diberikan pemimpin Yang peduli Yang baik Sehingga ketika disentuh Masalah itu Dia manfaatkan kekuasanya Seperti kemarin Waktu Nah itu Kak Teg Ya kan Ketika turun Dengan Dengan Pamong Kan selesai cepat Ya Bisa selesai cepat Dan hasilnya lebih Bagus Kan gitu Jadi Perlu Banyak cara Ya Yang harus Tadi Tempu Kemudian dibahas Yang penting Hati kita itu Bergelora Ketika ada Kemungkaran Sehingga kita ini Berfikir Bagaimana Cara Bisa Mencegah Saudara kita itu Masuk ke dalam Neraka Kan gitu Dan juga Kita semangat Ngajak Saudara kita itu Ngerjakan yang Makruf Yang baik-baik Ya Ketika kita merasakan Oh ini Nikmat ini bagus Amal ini bagus Kita Mari kita tularkan Kepada Saudara-saudara kita yang lain Ya Jadi perlu proses Ya perlu proses Kemungkaran Di dalam menyebarkan Mengkaran Ahli mungkar aja Proses panjang Sehingga dia bisa Berhasil Yang ma'ruf juga Yang menghalangi Mencegah juga Perlu proses juga Seperti itu Ratakullah Mastadu Kerjakan sesuai Dengan kemampuan Yang penting kita Ada hujah di hadapan Allah Saya sudah berusaha Allah Dengan seperti ini Dengan seperti ini Kan gitu Ya Moga Oh iya Pak Tekno Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah usat Atas ilmunya yang sangat luar biasa ini Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada antum Langsung saja Di Poin pertanyaan Di dalam ayat itu kan Sudah jadi gandengan Kalimat Amar Ma'ruf Naim mungkar ini Nah Korelasinya itu Seperti apa Ustadz Apakah Seperti Mohon maaf yang Saya gambarkan secara pribadi Ya ini Mata uang itu kan ada dua sisi Yang satu sisinya Dan yang sisi yang lain Berbeda Nah itu kan satu paket Satu gandengan Andai kata kok uang itu Tidak Ada gambar sebelahnya Mungkin enggak laku Nah Korelasinya dari ayat ini Seperti apa Ya Apakah amal kita itu Tidak diterima oleh Allah Ketika kita beramar ma'ruf saja Atau kita memang seperti apa Yang harus kami lakukan Walaupun di Ayat itu sudah dijelaskan Harus apa Amar ma'ruf Naim mungkar Nah sementara kita semua ini Termasuk saya pribadi Kadang-kadang kok Mohon maaf ini Kok lebih cenderung Amar ma'rufnya Katimbang Naim mungkari Nah sementara padahal kita ini Dituntut oleh Allah Untuk bisa Dua-duanya Jazakum wa'awasat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang pertama Kita syukuri Kita syukuri dulu Kalau ada semangat dalam hati kita Untuk ngajak yang ma'ruf Itu baru tahapan awal Kenapa Karena Ingkarul mungkar Itu ada risiko Makanya Lukman itu Wa'amur bil ma'ruf Anhanil mungkar Wasbir ala ma'asobak Kamu perintahkan kepada ma'ruf Ingkari mungkar Bersabarlah atas musibah yang menimpamu Kenapa Karena itu perlu risiko Ya perlu risiko Makanya tadi itu Agar kita ini bisa meminimalisir risiko tersebut Kalau menganggap ini adalah tugas bersama Ya kita pikirkan bareng dengan cara tadi Bagaimana dengan cara yang Lebih minimal Risikonya tadi itu Karena mesti berisiko Jadi Mencegah orang kepada kemungkaran Itu tadi Berisiko Maka jarang yang mengerjakan Tapi ini bagian dari Perintah kewajiban Harus dikerjakan bareng Makanya dalam riwayat itu disebutkan Ketika Allah Ketika Allah Memerintahkan Kepada malaikat Untuk ngazab Ya Ngazab Orang ahli ibadah Ya Maka Malaikat ini Tanya Ya Allah ini ahli ibadah Kenapa kau perintahkan aku mengazabnya Kemudian Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan Pipinya itu tidak pernah merah Dengan kemungkaran yang dikerjakan orang-orang sekitarnya Ya Artinya Dia ninggalkan naik mungkarnya itu Sehingga Dia terkenal atau bareng juga Kan seperti itu Artinya ini adalah bagian dari Kewajiban Yang harus kita pikirkan bersama Ya Kalau kita hari ini Belum mampu Ya perlu tadi Proses harus berusaha tadi Ya Seorang suami saja Dan sesuai dengan tadi Kekuasaan Suami saja ketika Tidak mengingkari Kemungkaran yang ada dalam keluarganya Itu disebut dayus Dan Allah Tidak mau melihat Melihat kepada dia nanti di akhirat Dan tidak masukkan ke dalam jannah Kenapa Karena dia tidak memanfaatkan kekuasanya Jadi yang perlu kita kerjakan pertama tadi Kerjakan yang mampu Kemudian Pikirkan bareng Yang berisiko Kemudian terlebih Kerjakan yang sesuai dengan Yang berada dalam kekuasaanmu Seorang bapak itu Manfaatkan Makanya Ku amfusa kumwa alikum naroh Cegah Cegah Ya Mulai dari Diri kemudian keluarga Jadi kalau ini Kesadaran ini merata Insya Allah Lebih meminimalisir Kenapa Karena kalau bapaknya itu Yang mencegah Melarang Anak itu nurut Tapi kalau orang lain Nah itu akan Marah saya juga tidak pernah Dimarin bapak saya Kan begitu nantinya Ya Ya Marah Ya Jadi Berproses Ya berproses Jadi kita Untuk ingkar-mungkar ini Dari Tadi Keluarga kita Kita selamatkan keluarga kita Kemudian Kerabat kita Dan Tadi untuk yang bersama itu Dipikirkan bareng Ya Dipikirkan bareng Cara bagaimana Bagaimana bisa Ini Mencegahnya Kenapa? Karena ini yang menyebabkan Adanya Adab bersama Adanya Laknat bersama Seperti yang terjadi Di Bani Israel Ya Jadi makanya ini Bukan urusan kecil Makanya tadi kan Allah menyebutkannya Secara bersama-sama Walmu'minuna Walmu'minat Itu Kamu pikirkan bareng Ya Kalau hanya parsial-parsial Itu lemah Tidak bisa Merubah Tapi kalau dipikirkan bareng Bergerak bareng Itu akan menjadi kekuatan Kalau rame-rame kemudian Berbagai cara Untuk tadi Mengingkari kemungkaran Yang ahli tulis Ditulisi bareng-bareng Sehingga Kemungkaran itu Jadi mungkar Ya Ketika tidak ada yang mengingkari Dimimpar Enggak ada yang mengingkari Mengingatkan Di tulisan-tulisan Enggak ada yang tulisi Begini Mungkar itu biasa saja Tapi kalau ini adalah Ini Dengan berbagai cara Mungkin di sini Banyak orang Pacaran Yang ditulisi Besar-besar Ini gini-gini Berbagai cara Itu sendiri orang itu Awas ada CCTV Dan yang lainnya Berbagai macam Tadilah cara Sehingga Orang itu Risih dengan kemungkaran Tapi ketika Tidak ada satu pun Yang berusaha Memikirkan Untuk mengingkari Kemungkaran Ya nyaman-nyaman saja Nanti Nah itu yang harus Kita pikirkan bareng Bagaimana Merubah bareng Dengan berbagai macam Cara Nah itu sehingga Kita bisa Terbebas Dari azab Bersama Dari laknat Bersama Tadi itu Ya Terakhir Ustaz Mohon Nasihatnya Ustaz Terkait Kami bersama Teman-teman itu Kan Sering Sering Ada kegiatan Sweeping Untuk ingkarul mungkar Itu Baik itu Secara terang-terangan Maupun secara Masif Itu kami tetap bergerak Sama teman-teman Nah Terkait dalam hal ini Untuk menjaga hati Itu tolong Nasihatnya Ustaz Karena apa Diantara kita pun Kadang-kadang Kurang bisa Menjaga hati Ketika menemui hal-hal Yang semacam itu Itu kadang-kadang Akhirnya otot-ototan Akhirnya ya Sampai rame juga Sampai Egoisnya Metu gitu ya Metu egoisnya Karena kita yang masih muda-muda Ini Ustaz Mohon nasihatnya Ya Jadi Bertahap Jadi ketika mendapatnya Jangan kemudian Langsung ekstrim Diingatkan dulu Dinasihati dulu Lalu antung kan Tampilannya Ustaz ya Dinasihati Dan gitu Nanti besok lagi Nanti Terus meningkat Kok masih ibu maja ini Dia berbagi macam tadi Proses Kalau proses kan Orang akan risih Jadi ketika Orang kabur duluan Kan gitu Karena tahu Oh ini ada Bagian ini Tapi caranya bagus Sehingga Sungkan sendiri Kan gitu Karena aslinya Hati seseorang itu Ngingkari Sehingga orang kan malu Berbuat mungkari Aslinya kan malu Sehingga cari tempat yang Sembunyi-sembunyi Ya Jadi ketika ini Menjadi kerjaan bareng Terlebih tugas penguasa itu Tugas kepala desa Tugas kepala dusun Itu kan tugas mereka itu Karena Mestinya kan seperti itu Mestinya mereka yang kemudian Memakrufkan Oh ini bagiannya ini Nanti tolong Ini didengarkan Ini dan yang lainnya Kan gitu Kerja bareng Ya Jadi ya tadilah Bagaimana cara-cara Termasuk juga tadi Mereka yang punya kekuasaan itu Diajak Diajak bareng Ya Antum kan ahli lobby Diajak bareng Itu sehingga Menjadi kerjaan Yang tadi Yang enak Orang akan Oh ini memang Bagianya Ya Ya demikian tadi Yang disampaikan oleh Ustadz Hambal Hadis tentang Amar Ma'ruf Nahimungkar Ini babnya ini banyak banget Katik ini nanti Masya Allah Mungkin ini karena saking pentingnya ini Sampai Banyak sekali ini Ada hadis Sampai hadis berapa ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan kita Tidak bosan-bosannya Dalam menuntut ilmu Dan setiap hari Mudah-mudahan Tambah semangat Tambah semangat Bukan tambah melampom gitu ya Sekian Dan kita tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan doa Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah